Pemisah sebagai bentuk kepedulian anggota Satgas TMMD reguler ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan bersama desa setempat melaksanakan pembersihan kebun coklat di kolokasi desa TFFD. Desa Siuhom Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan sebagian besar warganya mengandalkan hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. Seperti Rika Panggabean ini, kelangsungan hidupnya bersumber dari hasil perkebunan coklat. Dan kali ini prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 tidak menutup mata dengan permasalahan yang dihadapi warga masyarakat. Masih tingginya kepedulian dalam membantu warga, bahkan membantu warga dalam membersihkan kebun coklat dengan dipimpin oleh Prada Adanan Rangkuti dan Prada Donisi Suwanto. Pemilik kebun Rika Panggabean merasa senang dan terbantu dengan adanya keterlibatan anggota TNI membersihkan kebunnya. Bukan itu saja, dirinya juga mengapresiasi pembuatan jalan desa dengan harapan hasil panen bisa dengan mudah dan lancar untuk dibawa ke penjual. TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanulis Selatan yang telah membantu kami dalam perawatan kebun coklat kami. Semoga coklat kami dapat dipasarkan ke luar daerah. Ini kak gimana tentang TMMD serang pembangunan jalan ini kak? Harapan kakak? Harapan kami semoga ke depannya jalan ke desa kami diperhatikan. Terutama dalam jalan ke daerah perkebunan. Karena perkebunan kami itu banyak menghasilkan produksi tani. Cuma untuk menghantarnya ke tempat penjualan itu kurang. Jadi harapannya itulah kakak ya, jalan itu supaya dipercepat, silahkan tembus supaya hasil produk panen bisa dikeluar daerah. Iya. Oke lah kak, terima kasih atas bantuannya. Kami cekan, terima kasih.